Jiwa Keberadaan tingkat di Siaw yang terkejut melihat senyum di wajah Siaw Shuan Namun, ekspresinya berubah menjadi ragu karena kata-kata terakhir yang diucapkan Apapun yang memiliki kaitan dengan kata, di, di dunia ini identik dengan kekuatan Baik itu dou di, pil obat tingkat di, atau keberadaan jiwa tingkat di, semuanya dianggap puncak prestasi di mata semua orang Jiwa tingkat di adalah salah satu dari kategori itu Dou di, pil obat tingkat di, keberadaan jiwa tingkat di Di antara ketiga jenis, di, kemungkinan mencapai yang ketiga jauh lebih tinggi mengingat kondisi benua saat ini Bagaimanapun, level ini tidak memerlukan penyerapan, esensi ki tingkat di Tetapi bukan berarti bahwa mencapai keberadaan jiwa tingkat di adalah hal yang mudah Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan hanya ada dua individu di benua douqi saat ini yang jiwa mereka mencapai keberadaan tingkat di Mereka adalah Guyuan dan Huntian Di Kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini tetap pada keberadaan surgawi yang sempurna Meskipun level ini hanya selangkah dari keberadaan tingkat di, banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini Terlepas dari seberapa keras mereka berlatih, mereka tetap tidak dapat membuat kemajuan Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan dengan jelas menyadari ini Sudah beberapa tahun sejak dia mencapai keberadaan surgawi yang sempurna Namun, kekuatan spiritualnya masih berada pada keberadaan surgawi yang sempurna Rasanya hampir tidak mungkin untuk mengisi kesenjangan besar yang tak tertandingi antara keberadaan surgawi yang sempurna Dan keberadaan tingkat di, tidak peduli seberapa keras dia berlatih Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa yang akan diberikan Xiaoyan sebenarnya adalah keberadaan jiwa tingkat di Xiaoyan tidak bisa menahan kebosanan yang mulai merayap, meskipun dengan keuletan mentalnya Ini, bagaimana bisa? Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya pulih Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit Meskipun hanya sedikit orang di dunia ini yang jiwa mereka mencapai keberadaan surgawi yang sempurna Orang-orang seperti itu masih ada Namun, berdasarkan informasi dari para ahli yang ditemui Xiaoyan Hanya Hun Tiandi dan Gu Yuan yang mencapainya Tugas ini memang sangat sulit, tetapi tidak sepenuhnya tidak mungkin Xiaoyan tersenyum dengan cara yang agak aneh Dia mengangkat kepalanya, mata dalamnya melihat ke ruang kosong yang berkabut Lalu perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya maksudkan bukanlah fragment jiwa dari tempat ini Sebaliknya, itu adalah jiwa makam surgawi itu sendiri Jiwa makam surgawi Makam surgawi ini memiliki jiwa Hati Xiaoyan berdebar Dia memandang Xiaoshuan dengan tidak percaya sambil berseru kaget Itu adalah entitas roh yang unik Sebuah makhluk hidup yang terbentuk dari pengumpulan fragment jiwa tak terhitung sejak makam surgawi dibangun Anda dapat menganggapnya sebagai penjaga makam surgawi ini Menggunakan istilah, sipir penjara, mungkin lebih tepat Dia mengendalikan tempat ini dan memberikan dorongan energi kepada tubuhnya untuk melahap pada saat yang sama Xiaoshuan menatap ruang kosong, berbicara dengan suara samar Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya, bahkan Guyuan dan yang lainnya tidak menyadarinya Xiaoyan menelan ludah Ini pertama kalinya dia melihat alam dengan jiwa, dan kejadian ini benar-benar misterius Elit doudi yang membangun dunia ini tampaknya memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan luar biasa Apakah orang itu sangat kuat? Xiaoyan bergumam Orang-orang yang dikubur di dalam makam surgawi adalah individu yang sangat kuat saat hidup Jiwa makam surgawi, yang dapat menyerap jejak fragment jiwa mereka, kemungkinan besar luar biasa Sangat kuat Xiaoshuan tersenyum Dua kata sederhana itu membuat ekspresi Xiaoyan menjadi serius Jika jiwa makam surgawi bisa membuat Xiaoshuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan Tenang, meskipun merepotkan, saya masih bisa menghadapinya Tubuh Xiaoshuan naik perlahan ke udara, kabut yang menyelimuti tempat ini segera menghilang setelah dia bangkit Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya, menyelimuti seluruh makam surgawi Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka menghadapi tekanan yang menakutkan ini Mata mereka menatap Xiaoshuan yang mengapung di langit, dan mata yang awalnya mati rasa sekarang tampak senang Xiaoshuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sain Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri Tubuhnya gemetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit Meskipun dunia ini memungkinkan mereka bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk melahap satu sama lain dalam fragment jiwa mereka Membuat tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya Mirip dengan kanibalisme bagi mereka yang dulunya manusia Dahulu kala, makam surgawi hanyalah tempat peristirahatan bagi para ahli Namun, sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini telah menjadi terdistorsi Beberapa orang mencoba menantang jiwa makam surgawi, tetapi mereka mudah dimakan olehnya Satu-satunya orang yang ditakuti jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalamnya Seseorang pernah memohon pada Xiao Xuan untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi Xiao Xuan mengabaikannya Seiring berjalannya waktu, tubuh energi di tempat ini secara bertahap menjadi kecewa Mereka tidak dapat membalas, jadi mereka hanya bisa menahannya dengan tenang Itulah mengapa hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi panah setelah melihat tindakan tiba-tiba Xiao Xuan Mereka membenci saling melahap seperti itu Mereka adalah manusia, bukan binatang Saat itu, saya memiliki misi saya sendiri dan harus tetap di sini Sekarang, misi saya selesai Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi yang Anda ajukan dulu Tubuh Xiao Xuan menggantung seratus ribu kaki di udara Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak bisa mendekatinya Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah Suara tenangnya bergema di telinga semua orang Tuan Xiao Xuan Beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah tiba-tiba membeku Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit Banyak sosok di tanah mulai berlutut saat ini Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi diam Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka Tetapi setidaknya dia bisa memahami satu hal Jiwa makam surgawi ini tidak disukai Gemuruh Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan Suara keras itu seperti guntur yang bergema di langit Menyebabkan banyak badan energi di dalam makam surgawi bergetar hebat Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh Pada saat ini, dia merasa seolah-olah lautan fluktuasi spiritual yang tak terduga muncul tiba-tiba Meskipun menakutkan, fluktuasi spiritual ini memberinya perasaan yang berbintik-bintik Mungkin karena jiwa mereka telah terlalu banyak dikonsumsi oleh jejak fragment jiwa Fluktuasi spiritual tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut Sesaat kemudian, ruang bergetar Dan wajah raksasa berukuran 100 ribu kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini? Wajah besar itu berguling ketika sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan yang mengambang di langit Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu adalah kesalahan bagi kami Sepertinya elit Do Udi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan lahir di sini Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan keinginan tuanku Saya adalah penjaga alam ini Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup lagi Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh-ta'acuh Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata Aku adalah makam surgawi, makam surgawi adalah aku Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam Kamu bukanlah makam surgawi Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragment jiwa mereka Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah pencipta Anda Xiao Xuan tersenyum sedikit Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu semakin terdistorsi Terlihat sangat ganas Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu Wajah besar itu bergerak Tiba-tiba, badai spiritual besar yang tak tertandingi muncul dari mulutnya yang besar Badai berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat keras ke arah Xiao Xuan Xiao Xuan hanya melangkah maju menghadapi serangan jiwa makam surgawi Dia perlahan menuju wajah besar itu Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan Tetapi sepertinya tidak menyakiti dia Tubuh Xiao Xuan melangkah maju ke wajah besar itu tanpa hambatan Tiba-tiba, tubuhnya menunjukkan semacam percikan aneh Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah dibakar Serahkan esensi spiritual Anda Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah Namun, senyuman di wajahnya tampak semakin lembut Membakar jiwa sendiri Xiao Xuan, kamu gila Wajah besar itu tiba-tiba mengekspresikan kekagetan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwanya sendiri Kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini Membakar jiwanya sendiri Tubuh Xiao Xuan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah Ekspresinya langsung berubah drastis Sebagai seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang Yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara Namun, harga yang dibayar adalah nyawa seseorang Pengapian jiwa ini serupa Itu membakar jiwanya sendiri untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba Harga yang dibayar adalah jiwa dia akan hancur total Leluhur Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit Matanya tanpa sadar menjadi sedikit merah Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan membakar jiwanya sendiri Misi saya telah selesai Tidak penting apakah saya hidup atau mati Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan Setelah itu, dia berhenti berbicara Dia mengangkat tangannya, yang berisi nyala api, dan meraih yang terakhir dari kejauhan Segera, kekuatan isap yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya Ini mungkin untuk melihat fluktuasi yang intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi Seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah Seluruh makam surgawi bergetar di bawah omanya Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual tak terlihat Yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembakkan Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiaoshuan Saya telah membakar jiwa saya sebagai harga Anda tidak dapat menghentikan saya Xiaoshuan tampak sangat tenang menghadapi pembalasan makam surgawi Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut Gelombang sonik yang tajam meletus Tombak spiritual tiba-tiba berhenti Akhirnya, itu berbalik dengan gelombang lengan Xiaoshuan Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi Dengan cara yang lebih ganas Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak itu Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa Suos! Kecepatan tombak melesat ke belakang sangat cepat Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api Yang menembus melalui wajah besar itu Segera, nyala api yang terkandung di tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan, ledakan Ah! Api yang menyebar menyebabkan jeritan sengsara dipancarkan dari jiwa makam surgawi Jika itu adalah pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiaoshuan Tetapi itu tidak akan membuatnya takut Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung Secara alami, kekuatannya melonjak Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiaoshuan Selain itu, nyala api dari pembakaran jiwanya sendiri memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh nyala api Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tak terkendali terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya Menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini Mereka takut mereka akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan Api teratai pemurnian iblis terbakar di sekitar tubuh Xiaoyan Meskipun serangan spiritual itu sangat kuat, masih mungkin bagi Xiaoyan untuk menahannya dengan kekuatannya Makanya, dia tidak mundur Matanya terfokus pada pertempuran di langit Kekuatan spiritual Xiaoshuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan Terlepas dari bagaimana Xiaoyan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiaoshuan memasuki keadaan yang tidak terkalahkan Namun, Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini akan membutuhkan Xiaoshuan untuk membayar jiwanya sebagai harga Xiaoshuan saat ini mungkin hanya sebuah fragment jiwa, tapi setidaknya dia masih bisa bertahan Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut Xiaoshuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia Mata merah menatap tajam ke arah Xiaoshuan saat keinginan membunuh melonjak Xiaoshuan benar-benar mengabaikan raungan jiwa makam surgawi Kedua tangannya disatukan, membentuk banyak segel yang rumit dengan cepat Dengan formasi segel, banyak cahaya api tiba-tiba melonjak dari ujung jarinya, cepat terjalin di langit, membentuk formasi besar dengan jiwa makam surgawi di tengahnya Desis mendesis Ses 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 Sebelum jiwa makam surgawi bisa bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai turun dari segala arah di dalam formasi Dia mendengar suara mendesis Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi, menggantungnya di dalam formasi Blar-blar-blar Jiwa makam surgawi berjuang keras menghadapi keterikatan ini Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, bahkan mengubah ekspresi Xiaoyan Terus-menerus menghantam sinar api yang terjerat di sekitarnya seperti bola meriam Namun, sinar api yang tampak lemah memiliki efek menahan yang besar pada kekuatan spiritual Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu, cepat memudar saat bersentuhan dengan sinar api Kamu pasti benar-benar meremehkanku jika kamu pikir aku tidak dapat menghabisimu dalam keadaan ini Xiaoshuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang dengan liar Dia tersenyum tipis Suaranya tidak nyaring, tapi memiliki riak yang mendominasi Meskipun ahli terakhir saat itu adalah fragment jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi Xiaoshuan, biarkan aku pergi Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau Nada jiwa makam surgawi sangat melemah setelah berjuang mati-matian untuk waktu yang lama Ia mengerti bahwa Xiaoshuan jauh lebih kuat daripada dalam kondisinya saat ini Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiaoshuan akan lenyap meski tidak menyerang Tidak perlu diskusi apapun Serahkan esensi spiritual Anda Xiaoshuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ketubuh yang terakhir Setelah itu, sinar api perlahan ditarik Dengan pergerakan sinar api, gugus cahaya jernih setinggi 10 kaki diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi Sebuah cahaya terang tersebar dari dalam gugus cahaya jernih ini saat sebagian darinya terbuka Tangan Xiaoyan diperpanjang ke gugus cahaya di depannya Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar teriakan rakus dari dalam jiwanya Apakah ini inti spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan main hall dari Hall of Soul Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugus cahaya yang saat ini ada di depannya Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa Raung-raungan Roar-roar-roar-roar-roar Jiwa makam surgawi memancarkan raungan binatang buas setelah esensi jiwa ini dengan paksa ditarik keluar Akhirnya wajahnya menjadi ketakutan pada saat ini Xiaoshuan, lepaskan aku Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepadamu Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna Xiaoshuan bahkan tidak repot-repot melihatnya Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar Akhirnya, setengah dari gugus cahaya jernih itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi Xiaoshuan, aku akan bertarung denganmu Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa itu akan benar-benar lenyap kecuali jika bertarung habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya Beberapa nyala api benar-benar mulai melonjak Itu juga dipaksa untuk membakar jiwanya sendiri Bambelar-belar Namun, dibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam wajahnya Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang Pada saat yang sama, gugus cahaya sebening kristal bulat juga mengeluarkan suara, embusan, wus-wus-wus Dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi Jangan Kembalikan padaku Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa Itu meraung gila saat dibebankan ke esensi spiritual Siausuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi, yang sedang pucat Angin yang menakutkan memaksanya mundur, menyebabkan tubuhnya menabrak tanah Mata tubuh energi dikejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah Kebencian berkedip di mata itu Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah-tengah raungan rendah Dan dalam dan dengan gila menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah Ah Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir serangan sebanyak itu setelah kekuatannya diekstraksi Oleh karena itu, jeritan sengsara segera terdengar Tubuhnya juga hancur menjadi debu Fragmen jiwa yang marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum perlahan-lahan berhamburan dengan angin Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan takdir seperti itu Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang Keinginan untuk melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga telah sangat berkurang Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit Xiao Xuan tidak peduli dengan tindakan tubuh energi ini Gugus cahaya jernih setinggi 10 kaki digantung di depannya Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan sedikit tersenyum Anak kecil, hanya ini yang bisa saya lakukan Apakah Anda akan dapat menerobos kekeberadaan jiwa tingkat di akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda?